Bukan panennya saya tanya, yang satu pohon ini sammen wis panen pengpirau Guntingnya 5 kali, 5 kali guntingan Dulu saja waktu saya syuting pertama baru panen 3 kali Baru panen 3 kali itu pun belum 3 potong loh ini, belum 3 kali potongan loh Saya tanya dulu ini, sammen katanya baru dapat 5 keranjang Nah dapat 5 keranjang berarti bukan 5 guntingan pak, baru 2 guntingan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat youtube semuanya dimanapun kalian berada ya Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, teman-teman sehat, saya sehat dan semuanya saya atur Jadi teman-teman ya, pada sore hari ini saya kembali mereviewkan ya kondisi kebun belakang rumah saya Yang digarap bapak saya loh Jadi saya belum sempat ke kebunnya warga saya, apapun ke kebunnya Pak Sugeng Karena tadi ini habis hujan deras ya Pokoknya deras sekali loh, sebenarnya ingin ke sana, ingin melihat kondisi setelah hujan deras ya Ingin melihat apakah tanahnya sudah langsung kering atau tidak Karena kemarin sempat bilang bahwa ada pupuk yang digunakan untuk mempercepat agar tanahnya kering ketika kena air Tapi saya belum sempat ke sana loh Mudah-mudahan nanti ada waktu saya sempatkan ke sana Jadi sekarang kurang lebih jam 4 ya, saya berada di kebun belakang rumah Ingin melihat bapak saya yang sedang panen kemangi Jadi kebunnya masih seperti ini loh ya Sekali lagi, bapak saya ini Waktunya lebih banyak di sekolahan ya Ada kantin di sekolahan, bantu ibu Jadi garapan di belakang rumahnya ini kurang diurusi loh Tapi tanaman kemanginya ini tetap subur ya teman-teman Jadi bapak saya ini kalau nanam ini menggunakan mulsa ya Kalau Pak Untung beda Karena di Pak Untung sekarang tanaman kemanginya lagi kosong Jadi saya videokan yang ditanam bapak saya saja loh Kalau untuk suburnya enggak, enggak kalah suburnya loh Jadi alasan kenapa pakai mulsa Awet ya, tidak jarang diserang penyakit Nah ini panen ini loh Kemarin kan Saya ambil itu kemarin Belum sapuk-pupuk, sapuk 2 hari Ini sampel lagi nih Sudah berapa kali panen berarti sampelan? Ya, saya lupa ya Ini loh Jadi ini sudah bekas dipanen Ini sudah guntingan yang keberapa Pak ini? Maksudnya guntingan keberapa? Keempat mungkin Enggak yang satu pohon ini Ini? Ya Sama atau kemarin itu kan? Dari awal panen di pohon ini Ini sampai panen yang sekarang ini guntingan keberapa? Ke lima mungkin Oh loh Masa kelima? Ya kemarin ya Saya gunting, saya gunting lagi Sebelum saya gunting itu tiga kali Yang ini satu pohon saja ini maksud saya Ya sama tuh Sama dengan sana tuh Masa mengguntingan Nah iya maksudnya satu pohon ini Maksudnya sudah guntingan ke piro ini Nah lima kali mungkin sampai lima kali kan Berurut dari sini nanti ke sana Memang ya berurut ini ke sana itu Tiga kali itu Masa benar ngerti pertanyaanku Maksudnya sitok itu sampai panen yang piro ini Sudah sampai panen keberapa ini? Lima kali ini tuh guntingan Bagaimana? Iya Satu pohon ini? Iya Oh Belum cepat enak Kemarin kamu nyeteng kan belum saya pupuk Kalau saya pupuk Kemarin Dua hari itu ada hari ini Nah waktu saya nyeteng kan guntingan pertama Panen pertama? Tiga kali itu Tiga kali itu Masa gunting yang panen pintu ini Oh ini gunting pintu itu Saya gunting itu Ya udah tuh Pak Maksudnya gunting ini gak sama itu Marah ini Saya ini sampai panen keberapa kali? Ya sekitar itu sekitar Lima kali itu yang panen itu Ya lima kali berarti kan bukan satu guntingnya ini Lima kali kan sampai berurut Sekarang panen di bagian sini Nah besok Panen situ Sama tau guntingan dengan unggio begitu sama tau Cuma saya Anu istilahnya gak mampu ngundil itu Malas Nah iya Berarti kan semen panen lima kali kan sini satu hari Sini nah dua hari Terus kalau tiga hari Kan begitu Saya ingat maksud satu pohon ini Sudah semen gunting Panen yang keberapa Satu pohon ini Ya ini lima kali ini Berarti panennya semennya bukan lima kali Sudah banyak kalau begitu Kan karena mana ini kan diguntingnya itu tau Eh Saya kan baru sampai gunting tau Pak Ini Bapak saya ini Belum bingung ini loh Ini kan habis sampai gunting Besok Beberapa hari lagi sampai gunting? Sekitar enam hari lagi Loh enam hari berarti baru dua guntingan Bukan panennya saya tanya Yang satu pohon ini Sama yang panen pengpirau Guntingnya nya lima kali Lima kali guntingan Kan gak sama ambilnya itu Ini kan kemarin kan Situ belanya kan tiga Tiga kali loh Tiga kali anu guntingan Yang begini ini Nah terus Ini saya gunting lagi Wah ini gak geger Tentu Pak Bagi loh Orang ngerti Maksudnya panennya kan gak Gak sama itu Cara Berarti samain kalau satu pohon itu sudah lima kali samain gunting Berarti panennya samain orang lima kali Wis wakeh panen Saki samain coba ya Hari pertama kan Hari pertama Biasanya samain panen Jadi berapa kali Dua kali kan Satu bedeng ini Sekarang begini saya jalan Kemarin saya gunting Sebelum-sebelum Sebelum saya syuting kan Ketik tiga kali guntingan Terus Anu Ini anu kemarin Aku nyuting kan samain baru panen satu kali Itu wistih Wistih Tiga kali Iya tiga kali Tapi dalam posisi yang berbeda Iya Ini samain memang Waktu saya nyuting awal kan Panen tiga kali Iya Tapi sayaman panennya kan Tidak Tidak semuanya Tidak semua Tidak semua Tidak semua Tapi hitungannya kan sama Nah ini sudah lima kali ini tuh Wistih itu ya lima kali lagi Lima kali Sama Cuma anak-anak Bija harinya saja Oh begitu Berarti samain panennya sudah bukan Sudah bukan lima kali Sudah banyak Panennya Bikin Bikin anu bingung itu kan Sekarang samain Ini yang mulai dari sini Sampai ke sana Terus ini Tiga kan Tidak samain panen semuanya ini nanti Nah itu hitungannya kan sama Tidak samain panen semuanya Berarti besok kalau samain panen itu Sudah lain Anu Sudah panen yang ke Bukan Lima kali juga Soalnya kan berarti harinya saja Serius Saya bingung itu Kalau jelas saya anggotin Lima kali ini Itu besok ya Lima kali lagi Kan tidak sama Anunya harinya itu Gitu Pak Wah aneh ini loh Wah ribut ini loh Nah kalau ini samain harus gunting Sudah gunting Lima kali ini Lima kali gunting yang ini Lima kali gunting ini Itu empat kali Nanti besok gunting lima kali lagi Begitu Iya loh Bagaimana saya yang gunting Ini sebelum Berarti panen samain harus wakil Wakil Kalau dihitung harinya Memang Tiap hari Tapi kan Anu guntingnya itu Anu Mananya gak sama Kecuali kalau bisa Satu Satu kali digunting Kan bisa gampang Itu kan Anu Lain hari Berarti Wes Gampang-gampang Rasa protes-protes Ini sudah Menggunting Kelima kalinya Satu pohon Satu pohon ini Sudah lima kali gunting Coba Hanya Tidak 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 Pertama Tidak 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 lima kali guntingan jadi sudah lima kali guntingan lor ya perasaan lagi Pak Kenan memang lagi atau belum sapupo itu baru sapupo tiga kali ini ya tiga hari aku nyeting kan baru gunting baru panen pertama pertama bisa bilang tidak tiga kali kok iya tiga kali panen tiga kali tapi kan tempatnya beda tuh Pak itu samain gue saya samain panen tiga kali samain waktu panen pertama kan orang langsung samain ambil gambit enggak tahu sampai dibatas mana coba ambilnya lo makannya aku tako ini guntingan yang keberapa kali ya kita nggak ngerti begitu yang penting kita panen lima kali maksudnya panennya samain baru lima kali ya lima kali ini beri lima kali ini sama itu baru lima kali ya berarti ya anu tuh Pak nah baru lima kali berarti samain saja ini tidak satu kali panen eh sak gulut siji satu kali panen terus dua gulut dua kali dipanen tiga gulut tiga kali panen kan caranya sampean itu yang bikin anu kan ini kan sudah sama atau guntingannya ini sebelum guntingan pertama ke empat kali ini besok sambil total total sampai panen 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 ini ya lima kali ini berarti belum-belum lima guntingan belum lima guntingan segitu loh 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 sit sitok sitok lima kali Pak eh lagi sitok ini samain petik lima kali kiri-kiri baru satu ini maksudnya 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 boleh kembalikan memang enggak enggak sama ngambilnya dulu yang bikin anu itu nemakane aku tanyanya sudah panen berapa kali total total semuanya ya lima kali potokannya sama lho tanunya sekarang ini ini kan satu kali panen ini ini satu kali panen toh satu kali panen semen mau sampai dimana panennya ini 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 kapan ini itu besok dengan sana itu besok berarti kan lima kali berarti besok kan enam kali lain tahu gunting yang dihitung itu kan guntingnya gunting yang dihitung enggak makanya saya tanyanya sekarang itu panen total berarti berarti sepeng piroh hitungannya lima kali tuh hahaha Aduh narasumbernya bingung lho nah ini kan ini besok itu sudah lima kali ya nah sampai nanggap lima kali terus ini besok kan enam kali berarti kalau panen yang ke enam kali ya kan itu guntingannya tadi katanya lah iya berarti kalau berarti kalau samain itu guntingannya sana sudah lima kali otomatis panennya samain sudah banyak kali bukan lima kali ini kan empat kali itu empat kali empat kali ini besok sampai lagi berarti lima kali dengan samain lima kali itu berarti guntingan ya iya panennya udah ada ya panennya di anu ya samain lo ingin aja gak usah begini aja sudah dapat berapa keranjang nampen berapa keranjang mulai pertama panen ya lima keranjang berarti ya bukan lima kali Pak guntingannya ini caranya kok bisa sampai ini saja ini dengan besok saya sudah dua kali ini 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 satu kali panen satu keranjang lagi sekarang satu keranjang sudah dua kali jok keranjang begitu ya banyak ya makanya aku ngitung berapa keranjang sudah yang panen kamu tadi ngitungnya itu potongannya potongannya lima kali aku ngitung potongannya makan takut potongan sama-sama yang dulu bilang kan baru panen tiga kali ya lo dulu saja waktu saya syuting pertama baru panen tiga kali baru panen tiga kali itu pun belum belum tiga potong ini belum tiga kali potongan lo enggak iya samain waktu saya tanya dulu kan katanya panen berapa tiga kali tiga kali kan bukan orang berarti kayak tiga potong tiga kali potong mau panen tiga kali sampai eh disini dulu terus sana terus itu berarti baru satu kali potong itu berarti baru satu kali potong kamu tanya begitu kok bingung nggak ya ini itu kita panennya yuk anu banyak tau ini kan enggak ini ada review kemangi yang keras itu geger ini pak kelur ini tapi bingungnya uang lor Hai sekarang kamu tak tadi tanyakan guntingannya berapa kali Iya samain guntingannya lima kali tapi sampein kan panennya tidak sama-sama semuanya tidak sama nah iya berarti dalam saat ini sampein itu sudah lima kali kan ini baru empat kali yaitu besok samain guntingan lima kali juga guntingan berarti panennya itu sudah dua kali maksudnya ini dengan ini guntingan yang sekarang dengan guntingan besok kan sudah dua kali kalau begitu ya memang cocok yang lain dengan anu kalau dihitung guntingannya kan guntingannya lima kali ini besok lima kali juga yorma soto Pak sampai ngitung guntingan ini sana sudah lima kali kok baru dapet lima keranjang gitu lebih caranya total semua dengan sini Pak saya King ini aku tanya sampean ya sekarang samain guntingan satu kali terus ini besok samain gunting satu kali dapat berapa keranjang besok satu keranjang lagi dapat berapa keranjang samain habis gunting sana satu kali terus gunting yang ini satu kali dapat berapa keranjang ayo makanya saya tanya dapat berapa keranjang kalau dengan ini besok ya dua keranjang nah iya baru satu kali gunting sudah dua keranjang makanya kecuali kalau sampean guntingnya sama-sama semuanya seret seret habis itu baru satu keranjang gitu makanya saya tanya dulu ini sudah dapat berapa keranjang lima keranjang ini besar lima keranjang kalau sudah dapat lima keranjang berarti sana belum lima kali guntingan belum kemudian sampai jumpa kaya youtube-nya wak-wak itu becer oke tapi ini nah rasumber lagi engga kok orang ngerti kok lho tapi ini nah kayak ini ini samain katakan sudah lima kali tuh berarti satu sampai berarti panennya itu sudah bukan bukan lima keranjang kalau itu itu begitu ya banyak kalau sana sudah sampai lima kali pak berarti itu ya usah ke 10 keranjangan ya memang kalau 10 keranjang seperti kamu itu kan 10 keranjang saya maksud nanti kan satu kali peti sekarang saya main berapa ini satu keranjangan semuanya ini kemangi saya main peti berapa berapa season berapa bagian apakah cuma dua bagian atau piro kemangi sama ini yang semuanya ini samain tadi peti pertama dari mana dari sini dari sini saja satu gulut nah terus sampai mana nanti ini sekitar ya saya jadikan dua kali ini wah iya satu satu apa ini satu lahan ini jadi dua kali dibagi dua kali panen nah itu baru satu guntingan pak tapi sudah dapat dua keranjang iya ya raja atau sampai menyamakan mau sampai panennya dua kali jadi dua kali kalau sampai panen dua kali sampai panen dua kali ini sampai jadikan dua kali terus kalau guntingannya sudah lima kali itu berarti sudah 10 keranjang pak ya memang kalau ditunggu itu 10 keranjang nah iya berarti kan nah iya berarti kan ngono kok ngeyel panennya lagi ping lima itu cara nih itu mau ngitung guntingannya ya nah iya makanya aku tadi mau ngitung guntingannya kan saya tanya dulu ini nah samain katanya baru dapat lima keranjang nah dapat lima keranjang berarti bukan lima guntingan pak baru dua guntingan nah ini karena samain bagi kak panennya ini bagi dua kali dua kali ya berarti ya sudah 10 keranjangan dapatnya itu 10 keranjangan yang ngononya jelas jadi maksud orang tua saya lor benar ini lima guntingan ya lima guntingan berarti dapat lima keranjang terus yang sana juga lima guntingan lima keranjang berarti total itu sudah 10 keranjang dari awal ya dari awal panen nah ini ini besok disisakan lagi dipanen untuk besok lagi satu keranjang lagi tapi kok kalau ini mulai anu pak enggak rusak kayak gini daunnya ini yang seperti ini ini enggak pernah papun ini jadi saya videokan disini loh sementara pak untung belum belum ada kemanginya baru nanam berarti ini kira cara ngobat ini enggak pernah ngobati enggak pernah ngobati enggak pernah ngobati jadi orang tua saya ini enggak pernah enggak pernah disemprot juga pak ya enggak pernah pokoknya cuman habis nanti dipotong ini terus dikasih pupuk urea saja iya urea dengan tripel lor direndam nah ini kalau pakai mulsa ini jadinya lama teman-teman tahunan sayangkan cuman segini aja sudah 10 kali panen sudah dapat 10 keranjangan kalau biasanya itu satu keranjang itu dapatnya sekitar 20 ikatan pak ya 20 ikatan 20 ikatan 25 harga ini masih berapa pokoknya saya itu enggak ngasih harga yang pengen saja suruh jual saja terus biasa dapat berapa per keranjang 70an kemarin itu anu agak banyak atau dapat anu itu 75 75 ribu iya ini berarti rata-rata segitu berarti sudah 10 kali sudah 750 ribu uangnya uangnya sudah habis lor semua kan hanya perhitungannya saja yang penting kita ya nah ini sudah gunting yang kelima ya teman-teman nah ini juga sudah pengguntingan yang kelima kalinya ini nanti kalau sudah semakin lama semakin lama ya akan bisa merombol lor hanya kekurangannya ya itu akan semakin pendek guntingannya pak ya tumbuhnya akan semakin kecil-kecil begini semakin banyak sih cabangnya tapi semakin pendek guntingnya ini nanti kalau dibubuk lagi sekitar 5 hari itu 1 minggu sudah tinggi lagi jadi dalam waktu 5 hari ya 5 hari pak ya tambahan mana ini 5 hari 1 minggu 1 minggu lah 1 minggu itu panen 2 kali kan dibagi 2 jadi minggu depan itu sudah panen yang ke 12 12 kalinya ini lor jadi 1 bedeng ini dapat 1 keranjang ini ukuran bedengnya ini paling 10 meter 10 meter ya pak ya 10 meter kali 1 meter jadi 1 bedeng ini di sitiga 3 ya jadi beda dengan di Pak Untung ya ini sampai habis begini nih jadi ini besok sudah dipupuk lagi hanya kemarin lambat mumpuknya oke teman-teman ya update harga ya sekitar 3 ribuan lah ini bapak sudah selesai juga jadi saya kiri dulu videonya tadi sudah sempat kekir-kekir ini gara-gara salah hitungan oke jangan lupa like, komen, dan subscribe tetap dukung Info Risa Channel dan jangan lupa support ya jadi seperti ini kondisi kebun belakang rumah walaupun cuma sedikit kemangi tapi tiap minggu itu dipanen lor terus ini ada tanaman lomboknya juga ini ada 2 bedeng ada 2 bedeng ya tidak tahu lombok apa ini nanti kita lihat oke teman-teman ya sampai di sini jangan lupa like, komen, dan subscribe tetap dukungin channel jangan lupa di support dan jangan lupa di share assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati